Saya tahu kok, cara kerja antar Mafia. Bagaimana Mafia yang sok berkuasa... ...bisa bangkrut dan dihancurkan oleh sesama Mafia. Lu ngeliatin gue? Dat! Tidak! Saya minta kamu menjawab yang jujur semua pertanyaan saya. Apa saja yang kamu tahu tentang Anggun? Saya... Saya tidak tahu apa-apa mengenai Anggun, kan? Apa? Saya bilang jawab yang jujur, Endo. Karena kalau enggak... ...saya tidak akan segan-segan membuat kamu babak bulu. ... ... ... ... ... Apa saja yang kamu tahu tentang Anggun? Masih mau diam saja? Tidak! 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 Saya tidak tahu apa-apa mengenai Anggun. Dan saya juga tidak tahu kenapa si Amrun sesedendam itu... ...sama keluarganya Umi Bowo. Tidak! 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 Karena sebagai gantium. Tidak bisa memastikan saya. Supaya saya tidak di penjara. Tapi soal siapa dia? Dan kenapa dia bisa sedendapkan sama keluarganya Umi Bowo? Jujur saya pun juga benar-benar nggak tahu. Dan saya ingin tahu. Tapi dia tidak berusaha untuk membuka semua itu, kan? Sepertinya ada berbicara yang jujur. Dia memang nggak tahu apa-apa seolah Anggun. Sekarang kamu dengar baik-baik. Saya udah gak pernah mu tahu lagi urusan kamu. Dan kalau sampai kamu menyeret nama saya ke masalah kamu, terutama sampai ke polisi, bukan tangan saya lagi yang berbicara. Kamu paham itu? Pergi kemana sih? Kenapa lu lepasin dia? Dia bisa aja membuka rahasia lu ke orang-orang, termasuk kandung. Gua tahu dia gak sepuluh itu, Dan. Nah kalau sampai dia membocorkan rahasia gua, gua yakin dia tahu. Itu akan menjadi hari terakhirnya dia. Namun memang misterius. Dia menyimpan rahasia seorang dita dan dendam ke keluarga wibu. Aku udah coba cari foto Edipta di mana-mana. Di semua file papa gak ada. Yang tersisa itu cuma file ini. Sorry, sir. Maaf. Saya lagi berburu-buru gak liat ada kamu. Iya, gak apa-apa. Biar saya bantuin, eh. Aku yakin kalau Gani yang udah ngambil foto itu, itu artinya Gani sedang mencari tahu soal dita. Dan bisa jadi itu alasan dia untuk mendekati aku. Ya. Kamu telpon siapa? Anggun. Kebetulan banget orangnya telpon. Halo, Pak Gani. Halo, selamat siang, Anggun. Apakah kamu hari ini lagi sibuk? Oh, enggak. Saya lagi gak ada acara hari ini. Ah, kebetulan. Ada apa? Saya mau melanjutkan pembahasan kita soal kerjasama kita. Jadi saya mau ajak kamu untuk ketemuan hari ini. Apa kamu bisa? Kebetulan. Aku bisa cari tahu apa yang sebenarnya dia mau dari aku. Halo? Gimana? Kita bisa kok ketemu sekarang. Oke. Oke. Kita ketemu di cafe biasa, ya. Oke. See you. Aku pasti bisa cari informasi tentang kamu dari Gani. Kali ini. Kalian boleh menganggap gue sebagai seorang pecundang. Tapi lihat aja nanti. Gue akan membahang semua perbuatan kalian ini. Kita sudah cukup jauh menyusuri jalan ini. Tapi gak ada tanda-tanda keberadaannya, Bas. Bener, So. Apalagi tadi ada warga yang mengatakan bahwa terjadi banjir di desa ini. Barangkali Bas sudah terbawa arus jauh karena terjun ke sungai. Apa kita tanya aja ke warga sekitar? Ayo. Siapa tahu ada yang melihat, Bas. Ah, Pak. Selamat sore. Sore. Kami mau tanya. Apa ada yang pernah melihat orang ini? Ini kan... Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Balikin, Pak. Ya Allah. Kasih sekali orang ini. Kenapa ya, Pak? Sampai kayak gini. Nanti saja bicaranya. Kita selamatkan pemuda ini dulu. Iya, saya pernah menemukan pemuda ini. Saat itu dia hanyut di sungai dan keadaannya terluka parah. Serius, Pak? Iya. Saya dan warga lainnya menemukan pemuda ini. Bahkan dia juga sempat nginap di rumah saya. Bagaimana ini? Sakitnya makin parah. Iya, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus membawanya ke Pekesmas, Pak. Iya. Ayo. Pak, orang ini adalah pasiennya Papa saya. Alhamdulillah. Kalau gitu, kamu bisa antar pemuda ini ke Pekesmas, kan? Iya, boleh. Masukin aja ke mobil saya, Pak. Ayo, mari. Ayo, ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, Pak. Alhamdulillah. 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 Saya sangat senang sekali mendengar berita itu. Tapi sayangnya, luka bas sangat parah, Komandan. Besoknya Bapak ini mencoba membawa bas ke Puskesmas. Tapi keadaan desa sedang banjir, Komandan. Lalu Bapak ini mencoba meminta bantuan pada seorang wanita. Dan wanita itu berjanji akan membawa bas ke Jakarta. Katanya dia kenal dengan bas, Komandan. Wanita? Siapa wanita itu? Aku harus kuat. Aku harus cari cara agar bisa pergi dari tempat ini. Aku gak mau nyawa orang-orang yang aku sayang dalam bahaya. Dipta, saya gak akan membuat kamu mati. Perlahan-lahan, saya akan sakiti kamu lebih dari semua ini. Bahkan, saya menghabisi semua orang yang kamu sayangi. Satu persatu. Aku gak bisa terus berada di sini. Mungkin aja Martin dan anak buahnya sudah mengincar papa. Luna, Mama Maita, dan Safa. Mereka semua dalam bahaya. Aku harus secepatnya kembali. Aku harus melindungi mereka. Sebelum saya meminjarakan masalah bisnis dengan Anggun. Cara apa yang harus saya pakai untuk bisa mengorek info soal dipta? Maaf ya, kalau saya tadi datangnya telat. Saya tadi mencari file yang sangat penting punya papa saya. Ada yang hilang? Iya. Waktu kita tabrakan di hotel dulu, saya tuh baru ingat. Kalau ternyata ada file papa saya yang hilang. Saya tahu arah pembicaraan Anggun kemana. Dan ironisnya, file yang hilang itu file foto milik dipta. Laki-laki itu mengetan suami Nuna, kan? Kalau begitu saya tuh depan aja. Saya memang pernah punya dendam terhadap dipta. Dan saya sudah menunggu waktu yang pas. Untuk meminta kamu memberikan saya foto milik dipta saat dia sudah dikonstruksi oleh dokter Arman. Dan soal rahasia kamu, saya jamin. Tidak akan pernah keluar dari mulut saya. Saya gak takut kok. Kalau kamu membongkar rahasia saya ke Nuna dan keluarganya. Tapi kamu jangan kaget. Kalau saya melaporkan kamu, karena bisnis senjata ilegal kamu. Dan membuat kamu bangkut. Kenapa lu lupasinmu? Dia bisa aja membuka rahasia lu ke orang-orang, termasuk ke Anggun. Aku tahu dia gak sebodoh itu, Dan. Kalau sampai dia membocorkan rahasiamu, gue yakin dia tahu. Itu akan menjadi hari terakhirnya dia. Andrew. Ternyata dia udah ngasih tahu Anggun tentang rahasia saya. Saya punya banyak kenalan mafia di Amerika. Saya tahu kok, cara kerja antar mafia. Bagaimana mafia yang sok berkuasa, bisa bangkrut dan dihancurkan oleh sesama mafia. Jadi kamu jangan berpikir kalau saya takut diancam sama kamu. Saya bisa kok ngebalikin semuanya. Lawan saya sama pindah ada dengan saya. Tapi saya yang akan menyerah. Saya harus tetap bisa mendapatkan foto wajah dipas setelah rekonstruksi. Dari awal pertama kali kita ketemu, insting saya memang sudah mengatakan, kalau kamu itu memang perempuan yang sangat menarik, bukan sebarang perempuan. Jadi kamu salah, kalau kamu mengirasa itu mengancam kamu. Saya sama sekali gak pernah ada niat untuk itu. Dan kamu juga salah. Kalau saya ingin menjadikan kamu ulangan sehari. Dari awal itu sudah pure. Saya hanya ingin mengajak kamu kerja sama. Itu aja. Maaf ya, tapi saya gak bisa kerja sama dengan Pak Ghani. Saya harus melakukan ini dengan cara saya sendiri. Ya, tapi kalau soal bisnis, boleh. Kalau kita kerja sama. Tapi tidak dengan hal lain. Jadi kalau gitu, saya permisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!